Putri Harum dan Kaisar Jilid 24 Karuan pasukan berkuda itu menjadi kacau, hendak menolong perwira mereka, namun panah segera berhamburan keluar dari pagoda hingga belasan serdadu berkuda itu terjungkal Jangan kejar, mundur, lekas mundur seru Hiksiu, mendengar komando itu, tanpa diperintah lagi pasukan berkuda itu lantas mundur cepat Melihat Butim dan Cengtik kembali dengan kemenangan semua, Kian Leong sangat kesal, ia jatuhkan diri di atas kursinya tanpa bisa buka suara Kemudian terlihatlah Butim masuk ke ruangan itu sambil lemparkan kedua buah kepala oleh-olehnya dengan tertawa Sebentar pula Cengtik juga sudah kembali dan sedang berteriak di luar, aku berhasil menangkap satu hidup-hidup, lalu Camci yang tadi kelihatan di kempitnya masuk Sekali ini lagi-lagi kalian berdua seri, ujar Kehlok tertawa, Toti yang pulang dahulu dan berhasil membunuh dua perwira musuh Tapi Tan Loci yang pun menangkap hidup-hidup satu, pula pangkatnya lebih tinggi, maka tertawalah ketiga orang dengan riangnya Hanya Tian Leong yang menjubelek sendirian di samping Kau bernama siapa tegur Kehlok kepada Camci yang yang dibanting di atas lantai itu Lekas bilang, kenapa tidak Lekas menjura pada Hong Siang? Kenapa takut? Segera aku bebaskan kau, tapi Camci yang itu tetap bungkam tak menjawab Manusia tak berguna, jangan bikin malu orang di sini, enyahlah Lekas kata Kehlok pula dengan tertawa Akan tetapi masih Camci yang itu tak bergeming Cengtik menjadi gusar, tengkuk perwira itu dicengkeramnya terus Diangkat Kiranya Camci yang itu sudah lama mampus, agaknya tenaga Cengtik terlalu besar, hingga dalam kempitannya tadi jiwa perwira itu telah melayang Kedua Cengtik tentu sudah kapek, silakan mengasuh ke bawah saja, kata Kehlok kemudian Sesudah depak maya Camci yang itu ke pinggir, lalu Cengtik menggandeng tangan Bu Tim turun ke bawah Kau sudah ambil keputusan belum tanya Kehlok kemudian pada Tian Leong sesudah tinggal berduaan Begini banyak sekali bawahanmu yang pandai, pula aku sudah jatuh di tanganmu, hendak bunuh, boleh lekas kau bunuh Kenapa banyak sekali bicara sahut Kehlok ketus? Ah, sayang, sayang ujar Kehlok gegetun Sayang apa tanya Kehlok? Ya, sayang, sahut Kehlok Selamanya aku pandang kau seorang pintar dan berbakat, aku bersyukur rayah bunda telah melahirkan seorang putra seperti kau dan aku pun punya seorang kakak baik Siapa tahu, siapa tahu apa tukas Tian Leong? Siapa tahu, lahirnya seperti pandai, batinnya ternyata bernyali kecil amat Sahut Kehlok sesudah memikir sejenak Di mana letaknya nyaliku yang kecil tanya Tian Leong marah Orang tak takut mati, itulah urusan paling mudah, sahut Kehlok Lihatlah cam siang ini, tadi waktu ia mengudak dengan goloknya, masakan dia takut mati Tapi kegagahan seorang laki kasar begini, apa nilainya? Tapi untuk melakukan pekerjaan besar, sebaliknya susah dilakukan orang yang tidak gagah Dan dalam-dalam hal ini, kau tak mampu Tian Leong adalah seorang yang tinggi hati dan suka unggul Maka demi mendengar kata-kata Kehlok ini, seketika ia berbangkit Katanya, sesuatu pekerjaan besar yang didirikan dan dilaksanakan di jagad ini Apakah pernah ada berhasil oleh karena dipaksakan orang banyak sekali terjadi? Sahut Kehlok Dahulu, ketika Tongko Cheol mula-mula hendak memberontak, ia ragu-ragu Setelah puteranya Lisebin mendorongnya barulah berhasil menanam pondaman dinasti Tong Sengtai Cheol kalau tidak dipaksa mengenakan jubah kuning di Tan Kyo Dari mana bisa menjadi cakal bakal dinasti Song kedua pendiri kerajaan ini Meski jadinya dipaksa oleh putra dan bawahan sendiri Tapi apa yang sudah terlaksana itu Siapa dari angkatan kemudian yang tidak merasa kagum pada mereka Tian Leong terdiam Hatinya rada tertarik Apalagi kau, Koko, bakatmu melebihi Lian, Tongtai Cheol, dan Tio Kongrem, Sengtai Cheol, berlipat ganda Asal kau berkeputusan pasti membangun kembali negenihan dan mengubah hubungan kita dari lawan menjadi kawan Pasti kami seluruhnya tunduk di bawah pimpinanmu Aku berani menjamin bahwa mereka pasti tak berani sedikitpun membantah dan tak menghormat padamu Kini benar-benar hati Tian Leong tergerak dan ingin coba-coba Cuma dalam hati masih meragukan sesuatu yang susah diutarakan Namun Kehlok sudah dapat merabat perasaan orang Katanya pula, aku yang menjadi adik asal melihat Koko dapat melaksanakan pekerjaan besar itu Rasaku sudah cukup puas Terhadap segala pangkat dan nama selamanya aku tidak suka Bila nanti sudah berhasil membantu Koko mengusir bangsa Boan keluar Tak kala mana tentu aku minta idin padamu agar memberi pesiun kembali kampung halaman untuk melewatkan Penghidupan yang aman tentera bersama saudara-saudara angkatku yang lain Itulah mana boleh jadi, ujar Tian Leong Kalau bisa terlaksana pekerjaan besar itu Politik pemerintahan umumnya perlu mendapat bantuanmu untuk mengaturnya Tidak, kita harus berjanji dahulu Begitu berhasil gerakan kita Kau harus idinkan kami undurkan diri Kata Kehlok pasti Harus diketahui Para saudara angkatku itu tidak paham segala tata kela Kalau ada yang menyinggung perasaanmu Malahan akan bikin hubungan baik kita sebagai yang dipertuhan dan persaudaran Mendengar kata-kata Kehlok begitu tegas dan pasti Tian Leong tiba-tiba menepuk meja dan berkata Baik, kita putuskan beginilah kau tidak ragu-ragu lagi Kehlok menegas dengan girang Tidak, sahut Tian Leong Cuma aku minta kau lihatkan sesuatu dulu Mendiang Chong Tocu kalian Ie bantong ada beberapa macam barang ditaruh di daerah Hwe Katanya adalah bukti-bukti tentang asal usul diriku Kau harus membawa benda-benda itu perlihatkan padaku Sesudah aku yakin benar-benar aku memang orang Han Tatkala itu baru aku tak curiga dan bekerja sama bikin pergerakan besar bersama kau Mendengar alasan itu memang masuk di akal Kehlok menjawab Baiklah, barang-barang itu menurut Bun Suko katanya sangat penting Besok segera aku sendiri berangkat pergi mengambilnya Ya, sesudah kau kembali Lebih dulu kau bertugas di dalam pasukan Gilim Kun Aku angkat kau menjadi komandan pasukan itu Selang beberapa waktu Lalu angkat kau merangkap sebagai komandan militer kota raja Demikian Tian Leong Dan sesudah kekuasaan militer lambat laun Sudah di tangan bangsa Han kepercayaan kita semua Sampai nanti aku sudah angkat kau menjadi pengpos Yosi Menteri Pertahanan Sesudah pasukan Pat Ki Kun Tentera Delapan Panji Kita pecah belah dan pencarkan Lalu kita bisa bergerak secara serentak Kehlok sangat girang atas rencana jangka panjang itu Sahutnya, Kier Hong Siang memikir panjang itu Masakan gerakan kita tidak berhasil Lalu ia berlutut menjura sebagai seorang hamba pada junjungannya Dan lekas-lekas Tian Leong membangunkannya Dan sekarang biarlah hamba menghantar Hong Siang kembali Ujar Kehlok Tian Leong mengangguk tanda setuju Lalu Kehlok tepuk tangan sekali Ia suruh Sim Hai membawakan pakaian asal Tian Leong Dan melayaninya bersalin Silakan semua saudara masuk menghadap Hong Siang Kata Kehlok kemudian Maka masuklah para pahlawan memberi hormat Sejak kini kita mendukung Hong Siang untuk pergerakan besar kita Siapa yang berpikiran serong hingga membocorkan rahasia ini Terkutuklah dia kata Kehlok pula Lalu beramai-ramai mereka bersumpah darah dengan minum arak Hanya Tan Ceng Tik dan Kuan Bing Bwe berdua yang tidak ikut Sebaliknya tersenyum dingin saja di samping Toako, Toaso, marilah kalian pun ikut menceguk secawan kata Liok Hwe Ihing Lebih muluk lagi kata-kata pembesar negeri Selamanya aku tak mau percaya Apalagi yang berkata ialah kepala dari pembesar negerinya Ujar Ceng Tik Soal membangun tanah air kita adalah kewajiban setiap anak cucu keturunan UIT Sambung Kuan Bing Bwe Asal memang benar-benar rajanya punya hati sungguh-sungguh Dimana memerlukan tenaga kami suami istri Cukup Tan Cong To Chu memberi secari kertas Kemana pergi kami suami istri tua bangka ini tak nanti menolak Tapi arak ini tak nanti kami meneguk lagi Mendadak Ceng Tik ulur tangannya menjojoh ke dalam ginding Sepotong bata tembok itu kena dikoreknya keluar terus berseru Kalau ada manusia berhati binatang yang membocorkan rahasia Menjual kawan hingga bikin gagal pergerakan Biarlah ini contohnya Habis berkata sedikit ia gunakan tenaga Batu bata itu sudah diremasnya menjadi bubuk Menyaksikan itu, sungguh hati Tian Leong amat terkejut Meski kedua Ciampu tidak ikut angkat sumpah Tentu berjiwa sama juga dengan kita Kata Kehlok Semua orang di sini adalah kawan berdarah pahlawan Rasanya aku pun tak perlu banyak sekali berpesan Harap saja Hong Siang jangan curiga dan sangsi Dan melupakan janji hari ini Kalian tak perlu khawatir Sahut Tian Leong Baiklah, biar kita menghantar Hong Siang keluar Kata Kehlok akhirnya Segera Jun Hwa mendahului berlari keluar pagoda dan berteriak Ayo, lekas kalian menyambut Hong Siang Mendengar itu, Hik Hik Siu dan Pek Chin masih ragu-ragu Ku khawatir kalau jago-jago Hong Hwa 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 itu memakai musliat Tapi dengan memimpin pasukan pelahan-lahan mereka mendekati juga Dan betul saja lantas terlihat Tian Leong berjalan keluar Lekas-lekas mereka mendekam menyembah di atas tanah Pek Chin membawakan seekor kuda bagus dan melayani Tian Leong naik ke atas kuda Aku lagi minum arak sembari bersyair di sini dengan mereka untuk ketenangan beberapa hari saja Tapi kalian justru bikin ribut tak keruan mengacau kesenanganku Comel Tian Leong pada Pek Chin Sungguh hamba berdosa Sahut Pek Chin berulang-ulang sambil menjura Lalu Tian Leong disong-song kembali ke Heng Chiu Dan selagi para jago Hong Hwa 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 hendak kembali pagoda Liok Hapta lagi Tiba-tiba terdengar kuan bing Bwe berswit Lalu beberapa ekor anjin besar tadi kelihatan lari keluar dari dalam rimba Terus menggosok-gosok kepalanya di tubuh Tian San Siang Eng Tapi bila melihat Chiu Su Kin Binatang-binatang itu masih ketakutan sambil menggeram-geram mengumpet di belakang kedua majikannya Hari ini kami suami istri dapat berkenalan dengan para ksatria daerah Kang Lam Pula berjumpa dengan Chiu Tiong Ing Lung Hiong yang sudah lama kami kagumi Pula bertemu dengan Liok Hwa Ihing Lao Toh yang sudah lama berpisah Sungguh kami sangat bergirang Demikian Tan Cheng Tik berkata Kini kami masih ada sedikit urusan lain Biarlah sekarang juga kami mohon diri saja Jauh-jauh kedua siampu bisa sampai di Kang Lam Hendaklah suka tinggal beberapa hari lagi Agar kami bisa banyak sekali minta petunjuk-petunjuk Ujar Kehlok Masakan kami bisa berlaku sungkan-sungkan padamu Kata Cheng Tik melotot Butim Tot Yang Kelak kita harus mengukur kekuatan minum lagi Coba siapa lebih miyai Itulah aku terima menyerah Sahut Butim tertawa Tiba-tiba kuan bing BWE menarik Kehlok ke samping Lalu tanyanya Kau sudah menikah belum-belum Sahut Kehlok dengan wajah merah Sudah tunangan tanya bing BWE pula Juga belum Kata Kehlok Bing BWE mengangguk-angguk sambil tersenyum penuh arti Tapi mendadak ia pun berkata dengan suara bengis Jika kau tak setia dan tak berbudi hingga mengecewakan orang pemberi pedang itu Pasti aku nenek-nenek tua bangka takkan ampuni kau Kehlok menjadi bingung hingga tak bisa menjawab Di sebelah sana Tan Cheng Tik lantas berteriak Ayo, baiknya kita berangkatlah sekarang dan sesudah memberi hormat pada semua orang Suami istri itu lantas berlalu dengan anjing-anjing mereka Kalian hendak kemana, to aku, to aso seru hawe ihing Tapi keduanya tidak menjawab Dan sebentar saja bayangan mereka sudah menghilang di dalam rimba Hanya terdengar suara menggonggongnya anjing yang makin menjauh Dumeh tua, sedikit pun tiada tahu aturan Kata kedua saudara sis yang mendengkol oleh sikap kedua jago tua dari Tian San itu Orang kosan dunia luar, kebanyak sekalian begitu Ujar Kehlok Marilah kita bicara lagi ke dalam pagoda Dan berkata Kehlok kemudian sesudah masuk kembali ke dalam liuk hapta Aku sudah sanggupkan pada Baginda akan pergi ke tempat suhu untuk mengambil sedikit barang Kini marilah kita pergi ke Tian Bok San dulu untuk menjenguk keadaan Luka Suko dan Sip Sute Habis itu baru kita mengatur tugas masing-masing lagi karena tiada pendapat lain Segera semua orang ikut berangkat Hanya Masian Kun dan putranya Matai Feng yang kembali ke Heng Chiu Segera para pahlawan itu menuju ke arah barat dengan cepat Maka tiada seberapa hari mereka sudah sampai di kaki gunung Tian Bok itu Tak kala itu sudah akhir musim merontok Pekohonan yang rindang di sepanjang gunung berubah warna coklat kemerahan Rumput sudah kering Ketika penjaga mendapat kabar Segera melapor ke atas gunung dan tertampaklah Chiang Chin datang menyambut Karena tak melihat Lu Ping, Kehlok terkejut Ia khawatir terjadi sesuatu Maka cepat tanyanya, dimanakah Suso? Apakah Sip Sute baik-baik saja Sip Sute tiada apa-apa Sahut Chiang Chin Suso sudah pergi dua hari Katanya hendak mencari sesuatu barang menarik untuk Suko Apakah di tengah jalan kalian tak mempergokinya barang Apakah tanya kehlok? Aku pun tak tahu, kata Chiang Chin Keadaan Suko beberapa hari ini sudah baik Sepanjang hari menjadi terlalu iseng merbah di ranjang Maka Suso lantas usul hendak pergi mencarikan barang permainan Ya, entah rumah siapa yang bakal sial, sumo ai memang terlaluan Sudah begitu besar, masih serupa anak kecil saja suka cari gara-gara Ujar Tiopan San tertawa Kelak kalau sudah melahirkan anak, apakah juga akan menurunkan keahliannya yang sudah turun-temurun itu? Maka bergelap tawalah semua orang Kiranya ayah Lu Ping, yaitu Sin Chulu Guantong, si golok sakti, terkenal ahli mencuri Kepandainya menggerayangi rumah tinggal orang ini tiada bandingannya di kolong langit Nel Ping sendiri sejak kecil suka ikut keluar dengan Seng Ayah Maka kepandain khusus Kero mainkan Tangan panjang itu sudah delapan bagian dipelajarinya Tempo hari waktu merampas kudek putih Hon Bun Tiong itu hanya sedikit dari kepandainya saja Begitulah sembari bergurau, para pahlawan terus masuk ke suatu perkampungan yang luas Lebih dulu mereka pergi menjenguk Bun Tai Lei, tertampak Sutang Keh atau pemimpin keempat dari Hang Hwa Hwa itu lagi merebah keisengan, demi melihat datangnya kawan-kawan, ia menjadi kegirangan Setelah semua orang sekedar menceritakan pengalamannya, kemudian datang ke kamar depan sana untuk menyambangi Ie Hei Tong Semua orang berindap-indap memasuki kamar Hai Tong, tiba-tiba terdengar suara senggak-sengguk Suara orang menangis yang pelahan Ketika Kehok menyingkap ke lambu, dilihatnya Hai Tong rebah mungkur menghadap bagian dalam Dari bahunya yang kelihatan tergerak-gerak itu, terang pemuda itu sedang menangis dengan amat pilunya Sungguh hal ini sama sekali di luar dugaan semua orang Para pahlawan itu adalah orang-orang berjiwa besar dan berhati terbuka Kaum wanitanya seperti Lu Ting dan Ciu Ki saja juga sangat jarang menangis Kini mendadak melihat Hei Tong menangis sedih, semua orang sangat heran dan ikut terharu juga Sip Sute, Sapa Kehok kemudian, kami beramai-ramai datang menyambangi kau, bagaimanakah kau? Sakit sekali lukamu, bukan Hei Tong mengusap air matanya, lalu sahutnya tanpa membalik tubuh Chong To Chu dan para koko, banyak sekali terima kasih atas kesedihan kalian datang menyambangi diriku Lukaku sudah banyak sekali baik, cuma mukaku yang terbakar Ini telah berubah tidak karuan macamnya, tak dapat dilihat orang, ah, sip suko, timbrung Ciu Ki tiba-tiba dengan tertawa Laki-laki sejati kenapa takut kebakaran muka? Apakah khawatir tidak mendapatkan istri mendengar caranya Ciu Ki bicara tanpa tedeng aling-aling? Ada yang menekap mulut tertawa-tertahan, ada yang terus bergelak ketawa Iesutit, kata Liok Hwe Ihing kemudian, mukamu rusak terbakar, sebabnya karena menolong jiwa Bun Suya dan jiwaku Kejadian ini kalau diketahui kaum Satria di seluruh jagad, siapa orangnya yang tidak kagum dan menghormat padamu? Siapa yang takkan bilangkah seorang gagah perwira yang berbudi? Semakin jelek wajahmu, semakin menghormat orang lain kepadamu, kenapa kau pikirkan tentang wajahmu? Petua susuk memang benar, sahut Hei Tong Tapi tak tahan, kembali ia menangis lagi Kiranya yang ditangisinya bukanlah karena mukanya yang cakep itu rusak terbakar, tapi ada lagi urusan lain Tak kala itu perasaan Hei Tong kusut luar biasa Sejak berada di tempat istirahatian boksan ini, siang malam luting selalu datang menjenguk keadaan lukanya Bun Tai Lei juga setiap hari datang ke kamarnya mengajak mengobrol untuk hilangkan rasa iseng Hei Tong sendiri tahu jatuh cintanya pada lebin yang sudah bersuami, apalagi saudara angkat sendiri pula Sesungguhnya sangat tidak patut, tapi masih tetap ia tak bisa melupakan Setiap tengah malam selalu terkenang olehnya wajah sinyonya jelita itu, lalu ia menderita batin lagi dan sesal tak terhingga Ketika dilihatnya setiap kali luting, Bun Tai Lei dan Chiang Chin datang menjenguknya Dan wajah mereka selalu mengunjukkan rasa terkejut dan belas kasehan Sebagai seorang cerdik, Hei Tong menduga pasti mukanya sendiri sudah terbakar hingga tak keruan rupanya Beberapa kali ia berniat mengambil kaca cermin, tapi selalu tiada mempunyai keberanian itu Sebenarnya maksud mengorbankan dirinya menolong Bun Tai Lei untuk membalas kebaikan luting Sambil melepaskan diri dari perasaan dosa dalam hatinya itu, siapa tahu justru tidak jadi mati Hasilnya sebaliknya mukanya yang rusak terbakar Bila teringat pula olehnya cinta liwanci padanya yang mendalam Sebaliknya ia sendiri tidak mampu membalasnya hingga sangat mengecewakan gadis jelita itu Hal ini membuatnya kesal dan menyesal pula Begitulah, siang dan malam Hei Tong selalu terombang-ambing oleh macam-macam pikiran yang menekan batin itu Hingga seorang Kim Tiok Suu Chai yang tadinya cakap ganteng, kini tersiksa sampai kurus kering tak keruan macamnya Nampak Hei Tong dalam keadaan begitu, sekalian saudaranya sama menuju ke ruangan tengah untuk berunding Sip Suu Chai karena menolong aku, telah menjadi begitu macam Dia sebenarnya seorang pemuda yang tampan, kini, ah demikian kata Bun Tai Lei menyesal Seorang Tai Tiang Hau, laki-laki sejati, yang berkelana mengabdi kebajikan, hanya mengutamakan perilaku yang luhur Soal tampang, hanya orang-orang yang picik pandangan saja, yang banyak sekali memikirkannya Aku kehilangan sebelah lengan, ciang sipte punggungnya bongkok, kedua saudara siang wajahnya aneh menakutkan, namun siapa yang berani menertawakan kita Apalagi sipte pun tak keliwat jelek kata Butim Ah, dia kan masih berambekan seperti anak muda, apalagi dalam keadaan sakit Kelak kalau kita sama menesahatinya, tentu dia akan terhibur juga Kini kita harus minum untuk kesehatan sute, seru tiopansan orang-orang sama girang dan tobak Segera diperintahkan untuk menyediakan hidangan yang lengkap dengan minumannya Sudah waktunya, Enci Ping masih belum datang, entah ia dapat pulang atau tidak nanti Ia pergi dengan menaik kudek putih bukan tanya Ciu Ki Tidak, katanya kudek putih itu menyolok sekali Suko dan sip sute masih belum sembuh, ia tak mau memikin kaget mereka, kata Ciang Chin Begitulah mereka segera mengepung hidangan yang lezat Selama itu Tan Kehlok tampak berunding dengan Tian Hong Pada lain saat tampak ketua Hong Hwa Hwa itu bertepuk tangan beberapa kali Dan semua orang sama tegak berdiri Liok dan Ciulo Chiampu harap jangan turut berdiri Lain kali harap jangan peradatan begitu lagi Kata Kehlok demi dilihatnya kedua orang tua itu turut berdiri Apa boleh buat, kedua jago tua itu pun lalu duduk kembali Kali ini, urusan kita telah dapat berjalan dengan menyenangkan Hanya saja, di kemudian hari masih banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan Sekarang baik ku aturnya, kata Kehlok Wiki Weko dan Cap Jilong berdua harap berangkat ke Pak Hia untuk melihat-lihat keadaan di sana Apakah Hong T betul-betul menjalankan persekutuan kita itu Atau mungkin dia merencanakan siasat untuk menangkap kita orang Urusan ini maha penting Harap kalian berdua, berlaku hati-hati Wijun Hwa dan Ciok Siang Ing mengiakan Siang Koko berdua, harap pergi ke Suhwan dan Hun Kui Untuk membuat perserikatan dengan orang-orang gagah di daerah itu N.I.O. Patko supaya mengunjungi daerah Hwan Lam Butim Toti yang silakan ke daerah Liang Ong, Soh dan Tayo Cio Sip Samko ke Liang Kwei, Kuitang dan Kuisai Tio Samko dan Mato Ako berserta putranya, Keciak Kang dan sekitarnya Soatang dan Holam, silakan liok lociampu yang bertindak Wilayah Sepak, Barat Daya, Mohon Ciu lociampu beserta Bengto Ako Anto Ako dan Nona Ciu yang menggalang persatuan kaum orang gagah di sana Bun Suko dan I.I.Sip Sute tinggal di sini untuk berobat dulu Dengan meminta Suso dan Ciang Sipko yang merawatinya Hitko dan Simhai ikut aku pergi ke daerah HWE Mungkin ada lain-lain usul tanya kehlok akhirnya Kita setuju perintah Chong Tocu, sahut semua orang dengan serentak Kunjungan saudara-saudara ke berbagai daerah itu bukanlah hendak membuat persiapan untuk bergerak Tapi hanya supaya banyak sekali menghubungi orang-orang gagah yang nantinya bakal menjadi tulang punggung dari gerakan besar kita di kemudian hari Urusan kita itu adalah suatu rahasia negara yang mahal penting Sekalipun kepada istri atau sanak saudara, jangan sampai dibocorkan Kembali ketua Hong HWE itu memberi penjelasan Semua orang berjanji dengan sepenuh hati Setahun kemudian pada hari ini, kita bertemu lagi di ibu kota Ketika itu tentunya Suko dan Sip Sute sudah sembuh Nah, itulah saatnya kita dapat bergerak melaksanakan tujuan kita yang besar itu Habis berkata begitu, ketua Hong HWE itu bangkit seraya menepuk meja Diikuti oleh rombongan orang Hong HWE mereka menuju ke ruangan tengah untuk mulai Mengepung hidangan Semua orang sama merasa puas dan gembira Di antara itu, hanya Chiang Chin yang tampaknya kurang senang Karena tadi dia diperintahkan tinggal di Tian Bok San untuk merawat orang sakit Hal itu dapat diketahui oleh Bun Tai Lei Siapa lalu berkata kepada Tan Kehlok, Chong Tocu, lukaku sudah banyak sekali sembuh Juga luka Sip Sute meskipun hebat tapi kalau banyak sekali beristirahat tentulah akan dapat sembuh dengan segera Kalau dalam satu tahun itu suruh kita tinggal diam di sini, sungguh tawa rasanya Bagaimana kalau kita berempat ikut Chong Tocu ke daerah HWE sekalian agar hati Sip Sute dapat terhibur ya Benar, benar, seru Chiang Chin dengan kegirangan Di sepanjang perjalanan, kita tentu menikmati pemandangan alam yang indah permai Hal itu tentu menambah cepatnya persembuhan kita, kata pula Bun Tai Lei Baiklah kalau begitu, tapi apakah Sip Sute kuat menempuh perjalanan sejauh itu tanya Kehlok Biarkan dia naik kereta untuk beberapa hari dulu, setelah itu baru nanti naik kuda sendiri usul Tai Lei Tan Kehlok setuju Chiang Chin dengan berseri-seri buru-buru masuk memberitahukan Hai Tong Sip Sute mufakat, serunya ketika keluar lagi Tiba-tiba Chiu Tiong ing menarik lengan Tan Kehlok untuk diajak ke samping Katanya, Chong Tocu, kini Bun Suya sudah tertolong Kau dengan Baginda pun telah dapat dipertemukan ikatan persaudarannya Kesemuanya berakhir dengan baik Tapi kalau akan ku tambah lagi dengan suatu kesenangan Apakah kau dapat menyetujuinya bukankah? Maksud? Loh ya cu Handap Melangsungkan Perjodohan Nona Chiu dengan Hit Kotanya Kehlok dengan Girang Itulah memang maksudku bagus sedangnya sekalian saudara masih berkumpul di sini Kita minum dulu arak untuk kedua pengantin itu Hanya sayang karena waktunya keliwat mendesak Jadi kita tak dapat mengundang lain-lain sahabat guna menambah meriahnya upacara itu Hal itu mungkin dibuat sesalan oleh Nona Chiu nanti Chiu Tong ing tertawa Sahutnya Dengan adanya setian banyak sekali enghiong yang hadir di sini Apanya lagi yang masih mengecewakan Nah, kalau demikian kita pilih saja hari yang baik? Katakah lo? Orang sebangsa kita ini Mana masih pusingi hari baik atau tidak? Maksudku sekarang juga pernikahan itu agar dilangsungkan sahut Tiong ing dengan tegas Mengertilah ketua Hong Hwa Hwa itu bahwa jago tua itu lebih memikirkan kepentingan semua orang daripada kepentingan peribadinya Dia tak mau kalau dengan adanya pernikahan itu mesti mengundurkan lagi keberangkatan orang-orang itu Kehlok setuju dan haturkan terima kasih atas penghargaan jago tiatan kepada sekalian saudaranya itu Lalu dengan ketawa kehlok menghampiri Chiu Ki, ia membungkuk dan berkata Nona, selamat kedua belah pipi Chiu Ki menjadi merah dibuatnya Apa katamu itu tanyanya? Maksudku akan membahasakankah sebagai Hitsou Yang? Resmi kehlok menggodanya Fui seorang ketua perkumpulan masih berkelakuan begitu macam celasi gadis Ah, kau tak percaya tanya kehlok Lalu menepuk tangannya Suasana perjamuan itu kembali menjadi hening Tadi Chiu Loong Hiong berkata padaku bahwa pada hari dan jam ini bermaksud akan menyelodohkan puterinya Nona Chiu Ki dengan Hitko kita Jadi nanti saudara-saudara akan menikmati juga arak kebahagiaan dari berdua pengantin gemuruh tepuk tangan para orang gagah itu Mereka segera mengeremoni Chiu Tiong Ing dan Tianhang untuk memberi selamat Karena urusan berjalan dengan sesungguhnya, Chiu Ki seketika itu juga lari masuk ke dalam Sipte, ayo lekas tarik ia kembali Jangan perbolahkan pengantin perempuan bersembunyi di dalam seru Jun Hwa Chiang Chin pura-pura akan menghadangnya, tapi si Nona segera gerakan tangannya untuk menampar Keruan saja Chiang Chin buru-buru menghindar seraya berseru dengan tertawa Aduh, tolong pengantin perempuan pukul orang Chiu Ki geli-geli cemberut, terus lari masuk Tengah, para hadirin sama berisik itu, tiba-tiba Lu Ping masuk dengan membawa sebuah kotak Serunya, bagus, semua sudah datang Hi, apa-apa-apan begini sukarya ini tanya sendiri pada Hitko balas Jun Hwa Hitko, ada apa sih tanya Lu Ping? Tianhang kemekmek tak dapat menyaut Hi, heran mengapa hari ini cukat liang menjadi seperti Orang tolong kata Lu Ping Chiang Sukin yang bersembunyi di belakang Tianhang Tangannya mengepal seperti orang memberi hormat Lalu katanya, hari ini cukat liang akan menjadi raja sehari Rupanya dia berlagak seperti seorang menantu yang tolong astagfirullah seru Lu Ping dengan girang sekali Hi, benar-benar kau ini aneh, suso, hiatku kawin Masa kau kaget seperti orang disengat kalah kata Seng Hiap Semua hadirin tertawa gelap-gelap Kalau siang-siang ku ketahui hari ini Hitko dan adiki hendak menikah Tentu akan ku bawakan kambing dan beberapa barang lain yang berharga Kini aku tak punya apa-apa untuk diaturkan kepada mereka Mereka, bukankah ini pantasku getunkan habis Apa saja yang kau bawakan untuk suko itu? Bolehlah kita semua melihatnya sambil tertawa Lu Ping buka kota itu Benda di dalamnya berkilat menyilaukan mata Itulah sepasang faas giyok putih yang diaturkan orang-orang HWE kepada Tian Leong Semua orang tentu saja terkejut dan bertanya Waktu omong-omong dengan suko, ku katakan bahwa faas itu luar biasa bagusnya Apalagi gambarnya, seorang wanita yang luar biasa cantiknya Tapi suko tidak percaya, tutur Lu Ping Dan, suko tentu bilang, tentu kau lah yang lebih cantik Tiba-tiba Tian Hang menyelatu Lu Ping tertawa kecil Memang waktu itu suaminya mengatakan begitu Jadi kau ambil ke tempat baginda di Hang Chiu Tanya pula Tian Hong Lu Ping mengangguk, sahutnya Untuk ku perlihatkan pada suko Sesudahnya akan diapakan Sudah tentu terserah kehendak Chong Tochu Akan dikembalikan pada Cici Cheng Tong Atau kita simpan sendiri Ketika memeriksa faas itu Betul-betul Bun Tai Le tak habis-habisnya memuji kecantikan gambar nona itu Betul apa tidak kata-kataku itu tanya Lu Ping Bun Tai Le tertawa sambil goyangkan kepalanya Lu Ping heran, tapi pada lain saat ia teringat akan ucapan suaminya itu Mukanya berubah merah Setemu ai, baginda mempunyai banyak sekali-sekali jago-jago yang lihai Karena faas itu sangat berharga, tentu dijaga keras Tapi bagaimana kau dapat mengambilnya? Keberanian dia dan kepandayanmu itu Orang lelaki sungguh harus mengaku kalah Aku, si Tosu tua ini, juga mengaku kalah padamu, kata Butim Le Ping tersenyum puas Ia ceritakan pengalamannya sewaktu masuk ke dalam gedung pembesar agung itu Ia berhasil menangkap dan mengorek keterangan dari seorang taikam, kebiri, yang mengurus barang itu Ia dapat membinasakan anjing penjaga dengan memberinya makan bahau yang diberi racun dalamnya Ia berhasil mengelabui siwi penjaga dengan meniru bunyi kucing dan akhirnya berhasil mendapatkan faas giyok itu Semua orang mendengarkan dengan asik dan kagum Sunainai, tiba-tiba hawe ihing buka suara Dengan mendiang ayahmu, aku menjadi sahabat yang karib sekali Mendasarkan umurku yang setua ini, aku hendak bicara padamu Harap kau jangan salah paham Silakan liok lopeh memberi nasihat, sahut luping Nyalimu besar dan kau pun cukup lihai Dengan seorang diri kau mengambil faas di sarang harimau Tidak seorang yang tidak merasa kagum Namun sesuatu urusan itu dapat dinilai penting tidaknya atau besar kecilnya Andai kata sepasang faas itu memang sangat diperlukan untuk rencana gerakan kita Atau misalnya diperlukan untuk menolong seorang yang terpipenah Perbuatanmu itu memang mulia dan pada tempatnya Demikian hawe ihing Tapi hal yang sebenarnya Kau hanya main-main secara iseng dengan suya Dan kau telah menempuh bahaya yang sedemikian besarnya Andai kata sampai terjadi apa-apa Semua saudara kita apakah tidak menjadi ribut? Lebih-lebih bagaimana perasaan suamimu itu Tegoran hawe ihing itu telah membuat luping mandi keringat Sembari berulang mengiakan saja Malam itu kebetulan baginda masih kita tawan di liok hapta Semua siwi sibuk mencari jejak baginda Jadi gedung agung itu boleh dikata kosong Tak ada penjagaan yang liliai Andai kata orang seperti Kim Kau Tiat Giau Tek Chin berada di situ Kau tentu menghadapi bahaya besar hawe ihing melanjutnya tegorannya Leping berjanji mengindahkan peringatan itu Berpaling ke arah Bun Tai Lei Ia lelepkan lidahnya Setelah suko dapat dibebaskan Saking girang suso sampai berbuat hal-hal yang keliwat berbahaya Kelak jangan sekali-kali berbuat lagi Tan Kehlok menengahi Baik, baiklah sahwutuluping Nah, sekarang kita ramai-ramai bantu Hitko Kata Kehlok Hitko, kini urusan sudah begini mendesak untuk berbelanja terang tak dapat Kau seorang yang banyak sekali akal rencana Ayo lekas keluarkan akalmu itu supaya lekas beres Semua orang sama tertawa Tian Hong karena hatinya penuh dengan berbagai perasaan Juga ikut tertawa Tapi kalau orang-orang ketawa karena akan menggodanya Adalah dia sendiri ketawa Alias meringis Mucukat hari ini betul-betul berubah menjadi seorang tolol Baiklah aku saja yang wakilkan dia mengaturnya Wali dari pihak pengantin perempuan adalah Chiuloyacu Sedang wali dari pengantin laki-laki baiknya Tio Samko saja Wikiluko, lekas pinjam kudanya suso untuk membeli barang-barang di kota Deng to aku, kau pergi ke pasar untuk belanya barang-barang perjamuan Tentang barang-barang hadiah kita masing-masing Besok saja kita susulkan Nah, bagaimana saudara-saudara Akur demikian Kehlok mengatur Rasanya semua setuju Hanya Tio Pansan yang mengusulkan supaya wali mempelai lelaki Baiknya Tan Kehlok sendiri Sedang dia nanti yang bakal menjadi protokol upacara perkawinan itu Bermula Kehlok menolak Tapi akhirnya dia mau juga setelah didesak oleh lain-lain saudaranya Petang harinya, semua petugas yang disuruh berbelanya itu sudah sama pulang Jun Hwa, orangnya cekatan Dia dapat membeli semua barang-barang yang diperlukan Malah kopiah burung hang untuk mempelai perempuan Tak lupa dibelinya juga Menyambuti pakaian untuk mempelai perempuan itu Nauting terus akan masuk untuk merias Chiyuki Tiba-tiba dilihatnya Jun Hwa juga membelikan pupur dan gincu Wah, Kiyoko, benar-benar kau seorang ahli Entah Nona siapa yang beruntung bakal menjadi istrimu Ai, Suso, jangan godai aku Kan malam ini malam istimewa bagi mempelai Nona Chiyuki Jadi semua-semuanya haruslah ditujukan padanya tangkis Jun Hwa Baiklah, kau punya rencana apa tanya Lu Ping Dengar orang akan godai pengantin Chiyosukin ikut campur Suso, bahwa kau telah berhasil mengambil faas Giyok dari penjaga-penjaga Baginda Kita semua memang kagum Tapi tadi Liok Lo Chiampo mengatakan Kalau saja beberapa siwi kelas tinggi berada di situ Mungkin tak semudah itu hasil pekerjaanmu Kata Jun Hwa Mencuri itu suatu ilmu adu kepandayan Bukan adu kekuatan Sekalipun aku tak dapat melawan mereka Tapi bukan berarti tak dapat kucuri barang itu The Batu Lu Ping Bagus Hipkot terhitung salah seorang yang paling cerdik Kalau kau dapat mencuri salah satu barangnya Baru aku mau tunduk betul-betul kepadamu Apa yang harus kuambil Heh, begitu kedua mempelai sudah tidur pulas Curilah pakaiannya Agar besok harinya mereka tak dapat bangun keluar kamar Kata Jun Hwa Kontan Chiang Chin berseru setuju Tiba-tiba Tio Pansan menghampiri dan menanyakan halnya Ah, urusan ini tak selayaknya Samko mengetahui Suking coba mencegah orang Anak-anak muda itu khawatir kalau Tio Pansan sungkan dan diam-diam nanti memberi kisikan pada Tian Hong Karenanya, mereka menolak turut campurnya Samko itu Apa boleh buat Pansan pun mengangkat kunda dan berlalu? Akal itu pernah kita gunakan terhadap Baginda Suso, soal itu memang pekerjaan yang berat sekali Kurasa kau tentu gagal Kata Sen Hiap Nelting kerutkan sepasang alisnya Tanpa menyaut Hanya hatinya berpikir bahwa hal itu memang sungguh-sungguh tak enak baginya Tapi ketika dikili-kili oleh Sen Hiap Timbulah keangkuhannya Katanya, kalau aku sampai berhasil mengambilnya Bagaimana kita ini, Patko, Sipko, Sipjite, Sipsamte dan aku Berjumlah lima orang Bersedia akan memikinkan perlengkapan untuk kudamu putih itu yang akan dibuat daripada emas Modelnya, tanggung, kau tentu puas Sahut Jun HWA Bagus Untuk bagianku, kalau sampai gagal Akan kubuatkan selaman lima tas berbunga terate Untuk kau berlima masing-masing setangkai Sahut Luping Setuju Seru Sen Hiap dan Jun HWA dengan berbareng Ya, tapi tas selaman terate itu tak boleh sebarangan macamnya Loh kata Sukin dengan tertawa Fui, pernah kan aku menipu kalian? Tapi awas, jangan kalian diam-diam Kisiki Hitko dan istrinya kata Luping Sudah tentu tidak Kita mandah kalah pertaruhan itu Supaya dapat menyaksikan lelucon besar Sahut Sen Hiap Habis menetapkan perjanjian itu Mereka sama bubaran untuk membantu keperluan pernikahan itu Diam-diam Luping bertanya pada diri sendiri Kira bagaimana ia harus melakukan pekerjaan istimewa itu Terhadap Ciu Kisi mudah saja Tapi berhadapan dengan Tian Hong Si Cukap Liang alias Kong Bing itu Rasanya ia tak dapat berkutik Ya, apa boleh buat Tunggu gelagat saja Begitu hari gelap Di ruangan besar segera terang-benderang Dengan penerangan lilin yang besar-besar Tian Hong dengan berpakaian lengkap Tampak berdiri di sebelah kiri Leping papak menggandeng membelai perempuan keluar Tio Pansan membacakan doa perkawinan Diikuti kedua pasangan baru itu Dengan berlutut sujud pada langit dan bumi Juga pada Chow Su Hong Hwa 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 baru setelah itu Mereka memberi hormat kepada Tio Tiong Ing suami istri Serta Tan Kehlok selaku Chong Tochoo Tio Tiong Ing dan Tio Nai Nai separoh membalas hormat Sebaliknya Tan Kehlok sama sekali Tak berani menerima penghormatan itu Dia buru-buru berlutut untuk membalas hormat Berulang-ulang Chow Tiong Ing menasehati Supaya ketua itu jangan sungkan-sungkan Kini gilirannya Kedua mempelai itu memberi hormat kepada semua orang Menurut runtunannya Pertama kepada Lio Khawe Ihing Bu Tim, Tio Pansan Sim Hai Menuntun Haitong keluar untuk duduk di sebuah kursi Muka Haitong masih dibalut dengan kain putih Juga pemuda itu menerima penghormatan dari sepasang suami istri yang bahagia itu Suasana pesta itu betul-betul meriah sekali Saking girangnya, Haitong menyumbangkan nyanyian suling dalam lagu Hang Kiu Hang atau Burung Hang Jantan Bercumbuan dengan Burung Hang Betina Melihat Haitong tampak gembira Semua orang pun turut girang Selesai upacara Mulailah hidangan dan arak dikeluarkan Dengan mengangkat poci arak Bu Tim berseru nyaring Malam ini siapa yang tidak minum sampai mabok Tidak boleh tidur Baru saja mulutnya mengucap Secepat kilap poci itu dilemparkan ke arah sebuah pohon Kwe Ihoa yang tumbuh di tengah-tengah halaman itu Serempak dengan melayangnya poci itu Jun Hwe A dan Chiang Chin juga melesat ke ruangan tengah Sesaat poci itu membentur ranting pohon dan jatuh ke bawah Jun Hwe A sudah dapat menyanggapinya Sedang Chiang Chin segera loncat ke atas tembok untuk memandang di sekeliling tempat itu Tapi tak Tampak suatu apa Mereka kembali dan melapor pada ketuanya Kwe Ihoa melarang mereka untuk melanjutkan pengejaran Karena hari itu adalah hari baik Begitulah mereka telah meneruskan pesta itu dengan gembira Toti yang bisik kehlok pada Bu Tim Aku pun melihat juga sebuah bayangan berkelebat di atas pohon itu Ditilik dari gerakannya Kepandainya sih tidak seberapa Bu Tim pangguk kepalanya tanda sepaham Di liok hapta Toti yang telah unjuk ke angkeran Hingga Tian San Siang Eng tak berani pandang rendah kita orang Mari kita hormati Toti yang dengan secawan arak Kata kehlok kemudian Semua orang sama berdiri mengangkat cawannya Tian San Siang Eng memang tak bernama kosong Tan Ceng Tik si tua itu Kalau saja masih berusia 20 tahun Aku si tosu tua ini tentu bukan tandingannya Kata Bu Tim dengan tertawa Tapi waktu itu kepandainya pun tidak sehebat Dan ulet seperti sekarang Bantah Tio Pansan Pesta itu berjalan dengan gembira Ada yang bercakap-cakap dengan melucu Ada yang bertanding minum arak Banyak sekali di antara mereka yang menghibur Dalam pada itu Diam-diam keho kisiki simhai Supaya dengan beberapa taubak keluar meronda Jangan sampai tetamu yang tidak diundang itu sempat melepas api Setelah beberapa macam hidangan beredar Kedua mempelai di bawah keluar Untuk memberi selamat dengan arak pada sekalian hadirin Ciu-ki seorang nona yang doyan minum Tapi hari itu mamahnya pesan jangan sekali-kali minum Maka betapa ingin rasanya ia untuk meminum Ketika saudara-saudaranya sama mendesak padanya Namun sedapat mungkin ditahannya Karena mendongkol wajahnya tampak kurang senang Aduh, rupanya pengantin perempuan sedang marah pada pengantin lelaki Hitko, ayo, lekas berlutut minta ampun Serujun HWA menggoda Hitko, kau berlututlah Kalau yang laki-laki mau tunduk Tanggung lekas punya anak nanti Selaseng hiap Karena tak kuat menahan geli Ciu-ki tertawa cekikikan Sahutnya, huh, kau sendiri belum punya anak Bagaimana bisa ngoceh tak keruan Semua orang tertawa geli Ciu-nai-nai pun geleng-geleng Kepalanya mengelah napas Coba, nona manja begitu sungguh tak patut menjadi pengantin Dalam pada itu Lu Bing membisiki Jun HWA Supaya meloloh arak pada Tian Hong Agar memudahkan pekerjaannya Jun HWA memberi isyarat kepada Sukin Untuk diajak memberi selamat minum arak pada Tian Hong Melihat kasak kusuk keduanya itu Tian Hong curiga Karena sebagai mempelai lelaki tak boleh ia menolak pemberian selamat Terpaksa Tian Hong menerimanya Tapi setelah minum kira-kira sepuluh cawan Sekonyong-konyong dia terhuyung-huyung dan rebahkan kepalanya di atas meja Ciu-nai-nai sayang kepada anak menantunya Lalu perintahkan Tian Kong untuk membawanya ke kamar tidur Wah, kali ini rupanya kau ada harapan menang Diam-diam kata Seng Hiap kepada Lu Ping Lu Ping tersenyum Dia ambilnya sebuah poci dan diisinya penuh dengan arak Lalu dibawanya ke kamar Ciu-ki Cici, kebetulan, aku memang sedang gelisah Seru Ciu-ki Segera oleh kedatangan Lu Ping Kau tentu haos, minumlah teh ini, kata Lu Ping Ah, tidak Aku sedang rusah, tapi teh ini wangi sekali Kata Lu Ping pula, sembari angsurkan di muka Ciu-ki Bau arak yang wangi itu mendekat hidung Ciu-ki Siapa menjadi girang sekali dan buru-buru menyambutinya terus ditegak habis separoh Cici Ping, kau memang baik sekali kepadaku, ujar gadis itu Sebenarnya Lu Ping hendak mempermainkannya Tapi melihat si nona begitu jujur, ia tak tahan sendirinya Tapi karena pengantin baru itu seharusnya digoda, maka tak apalah Adiki, sebenarnya aku hendak memberitahukan padamu sesuatu hal yang sangat rahasia Tapi mengingat kita ini sudah bersaudara, maka tak apalah, asal kau tidak sesalkan aku Lekas katakanlah apakah ibumu tak pernah mengatakan, bagaimana nanti setelah kau lepas pakaianmu, apa? Mamah tidak bilang apa-apa, seru Ciu-ki dengan merah mukanya Kuduga tentu beliau sendiri pun tak mengetahuinya, kata Lu Ping dengan bersungguh-sungguh Setelah laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, kalau bukan si suami yang menang hawanya, tentulah si istri yang menguasainya Jadi tentu ada salah seorang yang di bawah pengaruh, Hektomekar, aku tidak ingin menindasnya, tapi jangan diangimpi akan mengendalikan aku, kata Ciu-ki Ya, namun orang lelaki itu sifatnya kasar, tidak mengerti perasaan orang perempuan Ada kalanya, kau susah untuk memegangnya, terutama orang sebagai Hitko Dia pintar dan banyak sekali akal Dan kau, adiki, orangnya tulus Harus hati-hati terhadapnya, kata-kata itu termakan dalam hatinya Ciu-ki Sekalipun dia sudah menaruh kepercayaan penuh pada bakal suaminya itu Memang kalau ditelik suaminya itu terkenal sebagai orang yang banyak sekali akal, maulah ia percaya keterangan Lu Ping itu Kalau dia sampai menghina aku, aku tak takut, kita selesaikan dengan golok, sahut Ciu-ki kemudian Oho, kau tak boleh begitu galak Suami istri harus rukun Masa akan bertempur mati-matian, Ciu-ki hanya tertawa saja Bun Suya jauh lebih liai dari aku Kalau disuruh bertanding, biarpun ada sepuluh aku, rasanya tentu kalah Tapi selama itu belum pernah kita berkelahi Dia selalu turut perkataanku, tentunya kau ingin menanyakan, kira bagaimanakah karaku itu Bukan tanya Lu Ping kemudian Ciu-ki kemerah-merahan mukanya Dan, anggukan kepalanya Sebenarnya hal itu tak boleh kukatakan Tetapi karena kau yang menanyakan, biarlah kukasih tahu Tapi sekali-kali tak boleh kau beritahukan kepada Hitko Beginilah, nanti setelah Hitko tanggalkan pakaiannya, kau harus padamkan lampu Bawalah pakaianmu dan pakaian Hitko itu ke atas meja Kata Lu Ping Sembari menunjuk ke sebuah meja di muka jendela Lalu katanya pula, taruhkanlah pakaian Hitko di bawah pakaianmu Tentu selanjutnya gak akan dengar katamu Tidak berani menghina padamu Sungguh Ciu-ki menegas dengan masih bersangsi Mengapa tidak? Mamahmu takut pada ayahmu bukan? Nah, itulah karena beliau tidak mengetahui kar itu Dipikir-pikir memang mamahnya agak takut pada seng ayah Diam-diam Ciu-ki mau percaya Di waktu menaruhkan pakaian, jangan sampai menimbulkan kecurigaannya Kalau dia sampai tahu, tentu tengah malam dia akan memindahkan pakaianmu di bawah pakaiannya Kalau sampai begitu, wah celaka walaupun agak janggal Tapi karena hal itu merupakan soal seumur hidupnya Ciu-ki mau juga menurut Malah untuk menambah kepercayaannya Lu Ping ajarkan juga bagaimana caranya menjadi seorang menantu Dengan muka merah, Ciu-ki merasa berterima kasih kepada Lu Ping Tengah mereka asik bercakap-cakap itu Tiba-tiba di luar pintu tampak sesosok bayangan orang berkelebat Dan berbareng itu kedengaran Tian Hang mendatangi dengan batuk-batuk Ciu-ki bergegas-gegas memburu keluar Tampak Tian Hang dengan berpakaian pengantin menentang sebatang tongkat besi Loncat turun dari tembok Bagaimana, apa ada pencuritannya Ciu-ki segera? Tadi kulihat di atas tembok ada orang mengintip Ketika hendak ku tangkap, dia sudah menghilang, menerangkan Tian Hong Ciu-ki membuka peti pakaiannya dan mengambil sebatang golok Sebenarnya Ciu-nai-nai telah suruh puterinya untuk simpan senjatanya itu di luar kamar Tapi nona bengal itu tidak mau menurut Senjata itu disimpannya di dalam peti pakaian Saat itu ia akan ajak Lu Ping memeriksa keluar Ah, sudahlah Kau tinggallah di sini dengan tenang Bukankah di luar sudah banyak sekali paman-paman dan sekalian saudara yang menjaganya? Masa khawatir pencuri kecil Itu menggasak barang-barang musahutu Lu Ping Baru Ciu-ki mau kembali ke dalam kamarnya sambil menunjuk kepada Tian Hong Berkatalah Lu Ping, sudahlah Kau jangan pura-pura mabuk Biar ku tangkap pencuri itu Kau jaga baik-baik saja pengantinmu yang baru ini Jangan sampai dia gunakan senjata Sambil berkata begitu Lu Ping sambar golok di tangan Tian Hong Siapa dengan girang lalu kembali ke dalam kamarnya sendiri? Betul pada lain saat didengarnya di atas atap rumah ada derap kaki orang Tapi karena dia percaya akan sekalian saudaranya Maka dia tetap berlaku tenang-tenang saja Dengan baginda kita sudah adakan persetujuan Jadi mustahil kalau beliau sedemikian cepatnya melanggar janjinya Dan kalau telik gerakannya Nyata tetamu yang tidak diundang itu ke pandai yang nyata seberapa lihai Mungkin seorang sahabat dari kalangan Hek Tzu yang karena kebetulan lewat di daerah sini dan mengetahui akan adanya pesta perkawinan ini Lalu datang memberi selamat Pikir Tian Hong Pada saat itu Masuklah Lu Ping, Jun Hwa, Sen Hiap, Sukin, Chiang Chin dan beberapa orang lagi dengan membawa poci dan cawan arak Berkata mereka dengan berbareng Ayo, mempelai laki-laki pura-pura mabuk Harus didenda apa boleh buat Tian Hong sambuti pemberian arak mereka Dengan setiap orang Dia minum tiga cawan Masih semua saudaranya itu tak puas Dan hendak melolohnya terus Si pencurikan belum tertangkap Lebih baik jangan kebanyakan sekalian minum Jangan sampai kita kena dibobol Kata Tian Hong Minumlah dengan sepuasmu saja Kita nanti yang Bergiliran menjaga Kata Sen Hiap dengan tertawa keras Tengah ramai-ramai memaksasi pengantin itu Ciu Tian Hong kelihatan datang Demi dilihatnya Tian Hong sudah mabuk Sehingga omongannya sudah tidak jelas lagi Buru-buru mertua ini menengahi minum secawan pada masing-masing orang Setelah itu dibawanya Tian Hong ke dalam kamar Karena kali ini dilihatnya betul-betul Tian Hong sudah mabuk Setelah menggoda beberapa waktu pada Ciu Qi Orang-orang itu lalu pergi Setelah berada berduaan dengan Tian Hong Hati Ciu Qi kebat-kebit rasanya Begitu coba memberanikan diri melihat Tian Hong Ternyata yang tersebut belakangan ini sudah celentang di atas pembaringan dan mengeros Teringat akan kata-kata Lu Ping Pelan-pelan dia menghampiri dan mengerendel palang pintu Di antara sinar lilin Tampaklah seng suami itu mukanya merah dan tidur dengan nyenyak sekali Hi, apakah sudah tidur tegurnya? Tapi Tian Hong tak menyaut Ah, kau betul-betul sudah tertidur Gumam si gadis agak kecewa Setelah melihat kesekeliling situ tak ada orang lagi Barulah Ciu Qi lepaskan pakaiannya luar Lalu menghampiri tempat tidur Sekali dorong, tubuh Tian Hong terguling ke samping Lalu ia pun naik pembaringan Dengan beranikan diri Ciu Qi lepaskan sepatu Tian Hong Begitu pula baju luarnya Ketika akan mengambil juga pakaiannya dalam Merah padamlah muka Ciu Qi Pikirnya, bukankah baju luarnya sudah cukup Begitulah baju luarnya Tian Hong lantas dibawa turun ke bawah jendela Dan diletakkannya di atas meja dengan ditumpangi pakaiannya sendiri Balik ke tempat tidur Ia ambil selimut dan ditutupkan ke tubuh suaminya Sedang ia sendiri telah mengambil lain selimut dan membungkus dirinya rapat-rapat Terus tidur Berselang berapa lama, Tian Hong kelihatan membalik tubuhnya Hal itu membuat Ciu Qi terkejut sekali Pada saat itu, kedengaran bunga api lilin meletik Khawatir kalau Tian Hong mengetahui perbuatannya tadi Buru-buru Ciu Qi akan meniup padam lilin itu Tapi ketika teringat dirinya hanya berpakaian dalam dan tidur di samping seorang laki-laki untuk pertama kalinya Ia takut-takut dan malu Biar bagaimana ia tak berani bangun Diam-diam ia memaki dirinya sendiri tak berguna Keringat membasahi seluruh tubuhnya Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba ia memperoleh akal Ia beset dua potong kain dari pakaiannya dalam Dipulungnya dan dimasukkan ke dalam mulutnya Setelah menjadi basah dan merupakan pulungan bundar Dengan gunakan kepandayan menimpuk senjata rahasia Ia berhasil menimpuk padam sepasang lilin itu Tian Hong masih tidur dengan pulas Dia sebenarnya tak seberapa kuat minum arak Karena keliwat dari takeran Maka dia sampai tidur tak ingat orang Setiap kali ia membalik tubuh Setelah tak ada gangguan suara apa-apa lagi Barulah Chiwuki pejamkan mata Tapi hatinya masih berkutak-kutik tak bisa tidur Kira-kira sampai jam tiga pagi Tiba-tiba daun jendela kedengaran beretak Chiwuki mendengarkan dengan penuh perhatian Agaknya di luar jendela seperti ada orang bernapas Dikiranya itulah tentu saudara-saudaranya yang ingin menggodainya Mau mencuri dengar kejadian dalam kamar pengantin Mau ia menegurnya Tapi tiba-tiba tak jadi Karena waktu itu kedengaran di luar simhai berseru Siapa? Jangan bergerak menyusul dengan itu Terdengar suara senjata beradu Dan kedengaran juga kedua saudara siang berseru Ha, penjahat yang bernyali besar Menyusul sebuah teriakan aduh terdengar Rupanya kena dihantam oleh kedua saudara siang itu Saat itu barulah Chiwuki insyap Kalau kedatangan musuh Ia tersentak bangun terus menyembat golok Tapi ketika ia merabah meja hendak mengambil pakaiannya Segera ia menjeret kaget Karena pakaian-pakaian itu sudah lenyap Tanpa pikiran malu lagi Ia tarik tubuh Tianhang sambil digoyang-goyangi dan berseru Lekas bangun, lekas bantu tangkap pencuri Pakaian kita kena digasak Saking kagetnya, Tianhang gelagapan dan hilang mabuknya Dia rasakan sebuah tangan hangat menariknya Bau harum yang memenuhi kamar Telah menyedarkan pikirannya bahwa malam itu adalah malam pertama dari perkawinannya Tianhang melengat, terus tarik Chiwuki ke belakangnya Tangannya menyeret sebuah kursi, siap untuk menyambut kedatangan musuh Saat itu di atas wuungan dan di sekeliling situ Terdengar suara tepukan orang Saudara-saudara kita sudah siap mencegatnya Si penjahat tentu tak dapat lolos Bisik Tianhang Bagaimana kau tahu tanya Chiwuki Tepukan tangan itu adalah pertandaan rahasia dari kaum Kita hang HWA-HWA kini di empat penjuru sudah dijaga oleh saudara-saudara kita Kita tak usah khawatir lagi, kata Tianhang Kursi pun dilepaskan, lalu dengan suara lemah lembut katanya pula Moai Moai, aku telah kebanyak sekalian minum Sehingga tertidur pulas, sungguh keterlaluan titik Plak, golok Chiwuki terjatuh di tanah kedua anak muda itu terduduk di atas pembaringan Kepala Chiwuki direbahkan di dada Tianhang Hening seketika Tiba-tiba pada lain saat kedengaran suara buting memaki Penjahat itu sungguh licin Kemana saja larinya di luar jendela tampak api berkobar Rupanya orang-orang Hang HWA-HWA-SAM menyalakan obor untuk mencari Tianhang suruh istrinya tidur Sementara dia terus keluar Tapi Chiwuki nyatakan ikut Ketika melangkah keluar Mereka dapatkan pakaiannya terletak dengan rapi di muka pintu Hal mana membuat mereka heran Terutama Chiwuki Penjahat itu aneh sekali Mengapa mengembalikan pakaian kita lagi kata si gadis Beberapa saat Tianhang tak dapat menyahut Kemudian dia tanyakan gimana tadi istrinya taruh pakaian itu Ku ingat di samping pembaringan Tapi entahlah, agak lupa aku Demikian sahut Chiwuki malu-malu Saat itu Lu Ting dan Jun HWA dengan membawa obor tampak datang Ha, ha, si pencuri telah mengganggu pengantin ini Jun HWA tertawa Hi, mengapa di sini ada setumpuk pakaian seru Lu Ting seperti orang terkejut Pecah gelak tawa Jun HWA karena tak tahan gelinya Tianhang cukup cerdik Sepintas taulah dia bahwa kedua orang itu main sandiwara Namun dia tetap tenang Katanya, aku kebanyak sekalian minum Sampai pakaian diambil pencuri pun tidak tahu Ku kuatir bukan seng arak yang memabukan orang Tapi orang yang mabuk sendirinya Kembali Lu Ting tertawa Tianhang no tertawa tak dapat menjawab Kiranya pada tengah malam tadi Lu Ting menduga kalau Chiwuki tentu sudah tidur Dibukanya jendela Sebelum itu ia tirukan bunyi tikus dan melempar masuk seekor kucing Secepat jendela didorong terbuka Secepat itu pula dia sambar pakaian kedua pengantin itu Ketika seng hiap mengetahui Lu Ting bertul berhasil mencuri pakaian Dia sangat heran Lu Ting hanya tertawa saja Sewaktu mereka mau masuk tidur Tiba-tiba Sim Hai kedengaran berseru menegur penjahat Menggunakan kesempatan itu Lu Ting bermaksud mengembalikan pakaian Supaya besok paginya Chiwuki jangan sampai malu Tapi ternyata kedua pengantin itu sudah bangun Jadi pakaian itu diletakkan begitu saja di muka pintu Lalu ikut mengejar penjahat Sementara itu Kehok dan Chiw Tiung Ing bersama beberapa orang pun kelihatan keluar Sekeliling rumah ini sudah dijaga terapat Tak nanti dia dapat lolos Kita periksa setiap kamar Kata Kehok Tapi biarpun dicari ubek-ubekan Penjahat itu tak nampak bayangannya Saking mendungkolnya Bu Tim memaki-maki kalang kabut Kita tengok ke kamar Sip Sute sana ajak Tian Hang tiba-tiba Ah, siang-siang Cong Tocu sudah minta Leo Lo Ciampul Menjaga kamar Sip Sute itu Dan minta Tio Samko menjaga Bun Suko Kalau tidak begitu, masa Suso begitu senggang main taruhan dengan kita kata Jun Hwa Tian Hang puji kecermatan Cong Tocu itu Tapi dia tetap berkeras mengajak Teng Oki ke tempat kedua saudaranya itu Akhirnya Kehok setuju juga Mereka lebih dulu menilik Bun Tai Lei Tampak kamar itu terang benderang Bun Tai Lei dan Tio Pansan tengah bermain catur Mereka tak hiraukan ramai-ramai di luar itu Kini semua orang menuju ke kamar Haetong Terlihatlah Liok Hwa Ihing duduk di atas titian Melihat rombongan orang banyak sekali datang Dia serentak berbangkit dan menyatakan tak ada kejadian suatu apa Semua orang menjadi uring-uringan dan heran Demi mengawasi kesekeliling Tian Hang dengan tiba-tiba melihat dari sela-sela jendela kamar Haetong itu Nampak ada sepelik letikan api yang baru saja padam Jadinya talilin kamar itu baru saja dimatikan Dia agak curiga dan akan melihat Haetong Terima kasih telah menonton